halo halo semua kembali lagi tentunya di narji channel gimana kabarnya pada sehat semua semoga aja pada sehat semua ya baik jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melipat gipsum atau membuat sudutan gipsum seperti ini ya jadi dilipat seperti ini kita tidak perlu finishing atau kompon dempul ya paling yang di dempul kita bagian skrupnya saja nah dengan cara ini memudahkan kita-kita kerja dan cepat prosesnya Bagaimana caranya simak terus videonya nah kebetulan di sini ada sebuah pintu kamar mandi ya bolong seperti ini di sini saya akan membuat tutorialnya dan gipsumnya nanti saya-saya lipatkan langsung jadi balokan ya jadi tidak harus pakai adukan karena pakai adukan mengotori dan lama prosesnya tapi kalau misalkan pakai gipsum dilipat kayak balokan bentuknya nanti kalau dicet ya sama banget kalau di atas itu enggak masalah yang siapain mau nendangkan pakai gipsum juga yang penting ketutup rapi sama dengan tembok Oke jadi pertama kita ukur bagian yang kita butuhkan di sini ukuran pintunya yaitu 70 cm sesuai kebutuhan kita nah caranya kita tinggal dari sepertinya aja menggunakan cutter dan kalau sudah kita tinggal patahin seperti ini nah kalau sudah begini kita tinggal taruh lagi kita tinggal garis lagi nah dari garis yang tadi yang patahnya kita tarik 1 cm karena tebalnya itu 9 mili ya tebal gipsumnya Nah kita tarik 1 cm saja biar pas penyikuannya tidak miring ya jadi bisa disesuaikan Oke kita tinggal garis lagi kalau sudah di garis yang sebelahnya kita tarik lagi ke sebelahnya ya 1 cm juga sama jadi pas patahnya itu di tengah-tengah kita tarik sebelah kiri 1 cm terus kita garis eh sebelah kanan kita tarik 1 cm oke kita garis menggunakan cutter lagi nah kalau sudah kita tinggal buang bagian kertasnya ya pelapis gipsumnya nah kita buang buangnya ke arah yang patah tadi hai 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 Nah kalau sudah dibuang kertasnya kanan kiri ya di tengah-tengah itu yang patahnya Jadi kita tinggal buang juga miringkan seperti ini Tapi jangan bagian tajamnya bagian belakang cutternya ya yang tumpulnya Karena kalau bagian yang tajamnya itu bisa-bisa bolong jadi tidak rapih nanti Nah seperti ini aja jadi kita tinggal tarik rapihkan seperti ini Nah oke jadi ini udah selesai ya kita tinggal lipatkan Nah coba lihat nah ini lurus sekali lurus dan tidak bolong Mantap Oke karena ini saya bikinnya dua lipatan dua sudutan untuk balok ya Bikin balokan kayak openingan di atas pintu kamar mandi Jadi saya buat sebelahnya lagi ya buat satunya sebelahnya Dan caranya juga sama ya seperti yang pertama Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah jadi ya kita tinggal pasang saja di atas pintu kamar mandi Jadi bentuknya kayak openingan balok-balok begitu ya Daripada pakai adukan pakai semen lebih lama gitu Jadi tidak memakan waktu karena ini di atas kita pakai gipsum saja Karena tidak akan menghambat ya kalau kita kesenggol atau apa karena ini di atas siapa yang mau nyundul Jadi intinya disini setiap mau bikin sudutan mau bikin partisi atau apa kita bisa dengan cara ini Semoga bermanfaat ya videonya Selamat mencoba Dan terima kasih mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya Sebelumnya jangan lupa subscribe juga Oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!